Bupati Kaimana Fredditsi meninjau pembangunan drainase di sejumlah lokasi di Kaimana, Rabu, 20 Desember 2023. Selain itu, Bupati Fredditsi juga meninjau pekerjaan pengembangan Bandara Utaram Kaimana dan sumber air bersih di KM6. Pantawan Tribun Papua Barat.com, saat meninjau pembangunan drainase di kawasan air merah, Bupati Fredditsi sempat melakukan protes kepada kontraktor pelaksana dan konsultas pengawas terhadap hasil pekerjaan. Menurut Bupati yang akrab di Sapa Kaibus itu, hasil pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pasalnya, pekerjaan drainase itu ada yang tidak lurus melainkan berkelok-kelok. Saya minta agar dikasih lurus sedikit agar lebih bagus. Ini karena sudah terlanjur jadi kita ampuni, namun di bagian sana, kawasan Bantemi, tidak ada ampun. Jika terulang kita pakai palu-palu saja, bongkar, tegas Bupati Fredditsi kepada salah satu kontraktor pelaksana pekerjaan drainase di kawasan air merah Kaimana. Bupati mengatakan jika hasil kerja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, takutnya pada musim penghujan nanti kawasan tersebut akan kembali digenangi air seperti sebelumnya. Tentunya pasti akan mendapat protes dari masyarakat. Musim hujan nanti, pasang besar dan banjir pasti kita akan diprotes. Proyek dari PUPR namun kerja tidak tepat sekedar hanya habiskan uang saja, ujarnya dengan nada tinggi. Bupati Fredditsi juga meminta kontraktor pelaksana untuk memberi jarak dari jalan raya ke drainase. Tujuannya jika ke depan ada pelebaran jalan untuk tata kota, tidak mengalami kendala atau mentop. Proyek drainase itu menelan anggaran sebesar 6 miliar rupiah, dengan harapan genangan air yang selama ini terjadi bisa teratasi. Kita keluarkan uang 6 miliar rupiah ini berharap ke depan agar penataan air bisa kita minimalisir. Selain itu estetika juga kita harus perhatikan.